Untuk sesi kali ini, kita akan coba sedikit tutorial terkait dengan loop di robot framework layaknya sintaks atau programming language lainnya, di mana kita mempunyai for loop. For loop ini berguna untuk iterations, kalau memang diperlukan pada saat testing. Iteration-nya bisa macam-macam, bisa dalam iterates dalam bentuk isi dari atau value yang ditentukan, atau iterates sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Untuk percobaan di sesi ini, saya akan copy and paste lagi sebelumnya. Saya bikin loop.robot, jadi nanti ketika sudah saya push ke public repository, bisa dipakai oleh yang lain. Oke, saya akan bikin satu variable baru. Jadi, aku perlu. Saya akan buat satu test case, di mana kita akan coba membuat for loop menggunakan range. For loop menggunakan range itu dimulai dengan for, setelah itu i. i, itu variable atau yang kita deklarasikan, di mana index-nya akan selalu mulai dari ke 0. Jadi, ini tidak harus i, bisa saja j, bisa saja k, dan lain-lain sebagainya. Lalu, kita buat in range. Misalnya, tiga kali. Dan diakhiri dengan n. Ini for loop yang sangat dasar menggunakan range. Jadi, mulai dari index ke 0, loop sebanyak tiga kali. Nah, di dalam loop ini, nanti kita bisa membuat logic yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, mungkin yang simple saja. Kita coba log i-nya. Log i adalah i. Kita keluarkan di console agar terlihat ketika running. Seperti itu. Jadi, nanti ekspektasinya i adalah i ini mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kita jalankan robot-mind.results include this di folder test. Untuk yang belum lihat video tutorial saya terkait penggunaan dasar robot framework, silahkan dilihat tutorial dasarnya terlebih dahulu. Jadi, nanti akan keluar seperti ini. Jadi, i adalah 0, 1, dan 2. Jadi, dia loop sebanyak tiga kali. Jadi, ini loop pertama, kedua, dan ketiga. Tentu saja di sini angkanya 2, karena i itu mulai dari 0. Nah, kita akan coba apabila kita loop sebanyak lima kali, ada satu function yang cukup-cukup berguna di robot framework, exit for loop if. Exit for loop if. Ini bisa kita pakai jika lau di dalam looping itu, kita ingin loop-nya berhenti ketika ada suatu kriteria tertentu yang ditentukan. Kriteria tertentu yang ditemukan. Misalnya, exit for loop if i sama dengan 4. Jadi, ketika i angkupi A, atau mungkin kita bikin i yang kedua saja. Jadi, ekspektasinya, ketika i-nya 1, terus masuk ke 2, dia langsung keluar, tidak melanjutkan loop-nya. Jadi, kalau kita jalankan. Oke. Kalau kita ubah ketika i sama dengan 3, maka... Jadi, dia jalanin dulu lock-nya. Lock-nya dia jalankan dulu, terus masuk ke 3, baru di-check apakah dia 3, ketika 3 dia berhenti. Tidak lanjut ke 4, tetapi akan berbeda cerita kalau logic exit for loop-nya diletakkan di atas sebelum lock ini. Jadi, begitu, i ke 0, dia akan cek apakah sama dengan 2, bukan, dia lock 0. I-1, cek apakah dia 2, bukan, lock 1. Terus, masuk yang kedua, apakah dia 2, 2 kan, berarti dia akan langsung keluar di sini. Dia tidak akan lanjutkan ke step berikutnya. Jadi, nanti kalau dijalankan, nah, seperti ini jadinya. I adalah 0, I adalah 1, dan ketika 2, dia tidak lanjut ke step berikutnya. Jadi, penempatan keyword exit for loop ini, itu juga berpengaruh, gitu. Kalau diletakkan di paling atas, berarti nanti yang step berikutnya tidak dijalankan. Tapi kalau diletakkan di bawah, seperti ini, berarti step yang sebelumnya akan di-exekusi terlebih dahulu, baru dilakukan pengecekan. Kurang lebih seperti itu. Ini penggunaan dasar terkait for loop menggunakan range. Nah, for loop itu juga banyak gunanya sesuai dengan dokumentasi dari robot framework website. Kita bisa gunakan untuk loop value, atau untuk loop isi dari suatu list. Jadi, kalau kita mau loop isi dari list, itu juga gampang banget. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Jadi, saya disable, buat satu test case baru. Kalau tadi for I, jadi kalau yang ini tidak perlu, I itu kan tadi tujuannya indexing yang, tujuannya kita bikin variable baru, di mana indexingnya adalah index ke 0. Nah, kita kan mau loop di dalam list. Jadi, kita cukup define nama list. Kebetulan kita sudah ada di sini list-nya list-nya, list-mobile. Jadi, sesuai dengan yang ada di sini. Kita bikin for element. Ya, for element. In add-mobile. Kita menggunakan notasi add, karena ini untuk, kita kasih tahu ini maksudnya list-mobile. Terus, kalau kita buka di sini, elemen adalah, kita keluarkan elemennya. Oke, ini tidak perlu, jadi cukup di sini aja. Terus, kita coba jalankan. Maka, dia akan keluarkan satu-satu, elemen adalah sedan, elemen adalah pickup, elemen adalah hatchback, dan lain sebagainya. Nah, terkait for loop, di sini kita juga bisa mainkan, kalau kita kembali lagi ke yang di sini. Di sini, notasinya tidak harus sama dengan-sama dengan. Kita bisa aja bilang, misalnya, I lebih besar dari 2, atau I lebih kecil dari 2, atau I bukan sama dengan 2. Itu bisa dimanikan di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu 2 dasar for loop yang lebih baik diketahui ketika akan menggunakan automation test di robot frame block. Karena ini sangat berguna banget, kalau nanti ada decision making dalam proses automation yang sedang dibuat. Selebihnya, konsepnya sama. Seperti in range, ataupun di list, terus kalau dilihat di sini, di dokumentasi ini, dia ada for loop model lama. Nah, ini jadi kalau kalian pakai robot frame block yang versi terbaru, tidak usah seperti ini lagi buatnya. Cukup menggunakan yang seperti ini saja, jadi nanti robot frame block sudah mengerti dengan sintaks yang terbaru. Seperti itu. Saya rasa ini cukup simple untuk for loop, dan silakan mencoba. Source Code, seperti biasa, akan saya push ke Publgram Story di kita. Terima kasih.